Intro Hotman Paris ingatkan satu lagi orang akan susul gali Pablo Benua dan Rey Utami ke penjara Dilersir Warta Kota Life Hotman Paris ingatkan satu lagi orang akan susul gali Pablo Benua dan Rey Utami ke penjara Polemik kasus bahwa ikan asin hingga kini masih berbuntut panjang Mengenai hal itu polisi kini masih melakukan penyidikan Mengenai saksi-saksi dan video bau ikan asin tersebut Di sisi lain pengacara kondang Hotman Paris justru menyebutkan jika masih ada pihak lain yang terlibat dalam video bau ikan asin itu Hal tersebut disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagramnya Yaitu Hotman Paris ofisial pada Jumat 19 Juli 2019 Hotman Paris mengunggah video dirinya yang mengatakan akan ada 4 tersangka dalam kasus bau ikan asin ini Halo saya baru pulang dan disambut oleh mobil kebanggaan saya Sapa Hotman Paris Kasus virus sekiranya tim kuasa hukumnya tidak terlalu banyak waktu nyinyir sama saya Nasib para telapor tidak akan seperti sekarang Hotman pun meyakini jika masih ada satu pihak yang nantinya akan menjadi tersangka Hati-hati Saya yakin masih ada satu orang lagi yang jadi tersangka kasus virus Satu lagi memenuhi syarat sebagai tersangka harusnya 4 orang Lanjut pengacara 59 tahun itu Sayangnya hingga kini masih belum diketahui siapa pihak lain yang ikut terlibat Masih ada pihak lain terlibat dalam kasus ikan asin Tulis Capsen Hotman Paris Sedangkan diketahui kini istri Siri Gali Ginanjar Berbi Kumalasari masih menjalani pemiliksaan dan masih berstatus sebagai saksi Selain Berbi Kumalasari juga ada artis Tessa Mariska, Indra Tarigan, dan Tata Lim Diketahui Tessa Mariska dan Indra Tarigan diperiksa karena sempat membahas kasus tersebut di percakapan grup Whatsapp di ponsel Berbi Kumalasari Sedangkan Tata Lim diperiksa karena dianggap kenal dekat dengan Re Utami Melihat unggahan Hotman tersebut banyak warganet yang penasaran Dan bertanya-tanya siapa sosok yang akan menjadi tersangka baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!